Musim kemarau ditambah lagi cuaca terik cukup panas yang sudah terjadi hampir satu bulan terakhir. Membuat para petani di Kabupaten Sarolangun, baik petani sawah maupun cabai merah, terancam gagal panen. Karena saat ini mulai kesulitan sumber air untuk melakukan penyiraman lahan pertanian. Seperti pada cabai merah, di mana saat ini petani bersama pemerintah sudah membuka puluhan hektare tanaman cabai merah. Adanya resiko kekeringan di lahan pertanian menurut PJ Sekda bisa saja terjadi saat musim kemarau. Pemerintah sendiri saat ini memang tidak memiliki asuransi untuk ganti rugi. Namun Pemda saat ini sudah membagikan mesin pompa air kepada kelompok-kelompok tani di Sarolangun. Sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyiraman di lahan yang kering. Mbak Harap memang petani mengatur jadwal tanamnya. Dan kalau tanam tentu usahakan yang punya sumber airnya, pasti pasokan airnya. Dan mudah-mudahan ya, karena kita juga ada bantuan pompa, sebenarnya tujuannya untuk pengembangan padi. Tapi kalau memang bersama-sama bisa menggunakannya, kenapa tidak? Tidak gunakan bersama-sama bisa kita pinjam.